Penaturan apa saja yang harus dipahami jamaah selama di Mekah? Berdasarkan laporan dari sektor khusus Majlil Haram, mereka terus mengingatkan bahwa seluruh jamaah harus mematuhi peraturan dan juga menjaga kenyamanan dalam beribadah di Majlil Haram. Karena meskipun ada euforia saat melakukan ibadah di Majlil Haram karena penantian yang panjang untuk bisa berhaji, bahkan bisa ke Majlil Haram untuk umroh dan sholat di Majlil Haram di depan Kak Bah, namun jamaah harus memperhatikan adanya etika dalam beribadah sehingga jika melakukan selfie atau suaf foto juga tidak dilakukan secara berlebihan. Seperti yang sudah dipernyatkan beberapa waktu lalu oleh Konjen RI di Jeddah, Eko Hartono menyebutkan bahwa Saudi Arabia sangat serius dalam menerapkan peraturan atau menertibkan para jamaah di Majlil Haram khususnya karena itu adalah lokasi ibadah, sehingga jamaah diharapkan tidak melakukan hal-hal yang sangat berlebihan seperti berfoto sambil membawa bendera atau spanduk atau identitas apapun yang melambangkan sebuah identitas sehingga mengganggu juga kenyamanan beribadah para jamaah yang lainnya. Dan diharapkan dengan hal ini kita bisa terhindar dengan hukuman-hukuman serius dari Saudi Arabia yaitu di mana jika ada terjadi pelanggaran maka pelakunya akan segera ditahan dan prosesnya akan berjalan sangat panjang. Hal ini tentunya akan sangat merugikan jamaah yang sudah menanti lama kesempatan untuk bisa berhaji. Selain itu juga diperingatkan juga jamaah harus memperhatikan cuaca di Kota Mekah karena suhu kian meninggi seperti hari ini sudah kembali di 44 derajat Celcius sekitar hampir pukul 3 sore waktu Arab Saudi. Sementara kemarin sempat mencapai 46 derajat Celcius yang merupakan suhu tertinggi selama kami PPIH Arab Mekah sudah berada di Mekah. Sehingga diharapkan para jamaah terus memperhatikan kondisi tubuhnya jangan sampai dehidrasi dan juga sebaiknya tidak melakukan aktivitas dua ruangan saat matahari lagi terik atau suhu yang sangat tinggi.